Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo bagi para penggemar Sinetro Love Story in the Series Dimanapun anda berada, jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Di kesempatan kali ini, Mimin akan memberikan informasi dan prediksi terbaru Mengenai kelanjutan Sinetro Love Story in the Series Dimana ceritanya semakin seru, semakin menarik dan pastinya membuat kita penasaran So stay tune terus di channel aku di Cahaya TV Dan tonton video ini sampai dengan selesai biar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Di episode yang mendatang kita akan menyaksikan Ya ketika jenazah sudah berada di rumah Madinah Ya semua orang sepertinya ingin mendoakan dan disitu ya pastinya ada Madinah Disitu juga ada ayahnya Atar Ya ketika melihat di foto ini sepertinya ayahnya Atar ingin Ya Atar dimakamkan dekat makam ibundanya Namun disini Madinah menginginkan bahwa Ya Atar dimakamkan dekat dengan rumahnya Ya oleh karena itu sepertinya ayahnya Atar sangat marah besar Karena Madinah bersikeras ingin memakamkan Atar di dekatnya ya Namun hingga pada akhirnya Madinah pun memohon-mohon dan ia pun berlutut di depan ayahnya Atar Nah jika tidak kira apakah disini ayahnya Atar akan menginginkan bahwa Atar akan dimakamkan dekat dengan Madinah Ya kita doakan saja mudah-mudahan Ya ayahnya Atar akan luluh dan Atar pun akan dimakamkan dekat dengan Madinah Supaya Madinah selalu dan selalu dekat dengan Atar ya kawan-kawan Ya di sisi lain kita akan menyaksikan ketika Madinah yang berada di depan rumah dan disitu Ya Rian mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui hal yang sesungguhnya mengenai kematian Atar Ya disini Rian mengatakan bahwa selang bantuan pernafasan dicopot sehingga Atar pun meninggal dunia Ya hingga pada akhirnya disini Rian mengatakan bahwa Mama Vinalah yang telah melakukan itu semua ya Nah kira-kira apakah disini Madinah akan memaafkan Mama Vinal? Ya kemungkinan terbesar Madinah pun akan sangat-sangat susah untuk memaafkannya Ya karena memang Atar adalah suami yang sangat dia cintai dan Atar pun sangat mencintai dirinya Hingga pada akhirnya mereka pun harus diperpisahkan oleh takdir Ya kita doakan saja mudah-mudahan Mama Vinalah akan segera mendapatkan balasannya ya kawan-kawan Ya di sisi lain kita akan menyaksikan Kita akan menyaksikan Maudie yang sudah sampai di Indonesia Ya karena memang Maudie sebelumnya bertugas ke Singapura untuk mendirikan franchise love story disana Hingga pada akhirnya Maudie pun mendapatkan kabar bahwa Atar teman terbaiknya telah meninggal dunia Ya dan ia pun hingga pada akhirnya mendengar bahwa yang sudah membuat Atar meninggal adalah Mama Vina Nah ketika melihat di foto ini sepertinya ya Maudie sudah dipertemukan dengan Vina Dan ia pun mengejar-ngejar Vina Dan ia pun ketika mendapatkan Vina sudah berada di sampingnya Dan Maudie pun mengatakan bahwa dirinya tidak terima dan tidak rela Atar teman yang sangat baik dibunuh oleh Mama Vina Nah kira-kira apakah disini Vina akan segera dimasukkan ke dalam jurajuku penjara Ya kita akan sangat mendoakan bahwa Mama Vina akan segera mendapatkan apa yang sudah ia perbuat Ya pastinya disini ayahnya Atar pun yang sebelumnya kemungkinan terbesar akan sangat tidak percaya bahwa Vina lah yang telah membunuh Atar Apakah ketika semua orang sudah mempercayanya dan ayahnya Atar pun akan mendengar bahwa Vina yang telah membunuh Atar Ya pastinya disini Maudie sangat kehilangan Apalagi Atar yang selama ini sudah sangat baik terhadap virinya, terhadap Ken dan terhadap semua orang Ya pastinya Maudie pun sangat tidak tegang melihat Madina yang kehilangan suami tercintanya tersebut Ya pastinya semakin seru dan membuat kita penasaran Bukan disisi lain ada kabar duka dari Atar Dan disisi lain kita akan sangat-sangat bahagia ketika Maudie yang sudah kembali lagi bersama dengan keluarga kecilnya Ya pastinya semakin seru dan membuat kita penasaran bukan? Jadi jangan lupa saksikan terus kelanjutan ceritanya hanya di Sinetro Love Story in the Series Ya mungkin rasa cukup sampai disini dulu aku dalam menyampaikan informasi dan prediksi terbaru Jika aku mempunyai kesalahan dalam menyampaikannya, aku mohon maaf yang sebesar-besarnya Dan alangkah baiknya bagi kalian yang baru saja menemukan channel ini Please diklik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan notifikasinya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih